Saudara lalu bagaimana Kejaksaan Agung menilai kinerja Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Sambo? Kita akan sapa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidung Kejaksaan Agung Fadil Zumhana. Selamat petang Pak Fadil. Selamat petang. Pak, bagaimana Anda melihat perjalanan kasus Sambo hingga ketuntutan ya hari ini? Mulai dari kemarin Sambo dituntut seumur hidup, putri 8 tahun sampai Eliezer 12 tahun. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami oleh Kompas TV. Saya ingin memberi penjelasan tentang tinggi rendah tuntutan pidana ini. Bahwa perlu saya sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal menuntut seseorang terdakwa, ada parameter yang jelas. Yang pertama kami menggali, Jaksa itu pasti menggali alat bukti terhadap perang seseorang. Peran tersangka ini kalau saya lihat terdakwa dalam hal ini berbeda-beda perannya. Sehingga kami menghukum orang juga berbeda tentang tinggi rendahnya tuntutan pidana itu. Maka saya sampaikan gradasi tuntutan pidana yang berbeda antar pelaku atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang kami dakwakan. Yaitu pelaku predisambu misalnya saya sampaikan. Kami menuntut seumur hidup itu atas pertimbangan sebetulnya. Bahwa predisambu ini adalah sebagai intelektual dadar dalam perkara ini. Sebagai intelektual dadar, dia menghendaki adanya kematian. Lalu untuk mewujudkan itu, dia meminta. Yang pertama dia minta adalah Ricky Rizal. Tapi Ricky Rizal dengan kesadaran yang menyatakan dia tidak kuat, tidak berani. Sehingga dia menolak. Lalu dia perintahkan Rizal Eliezer Pudihang Lemio. Rizal Eliezer Pudihang Lemio memiliki keberanian dia. Maka saya menyatakan bahwa, Jaksa menyatakan Rizal Eliezer Pudihang Lemio sebagai dadar, sebagai pelaku. Pelaku yang menghabisi nyawa daripada korban Joshua Putabaran. Sehingga ketika kami menetapkan Rizal Eliezer Pudihang Lemio 12 tahun itu, parameternya jelas, dia sebagai pelaku. Sebagai dadar. Lalu dia ini, kalau lihat dari tuntutan bidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bahwa 12 tahun ini sudah cukup bagi yang bersangkutan. Karena kami menarik ke atas, ke Pak Paredi Sambo. Bahwa dia melekat di Paredi Sambo. Perintah ini di Pak Paredi Sambo memerintahkan persangkutan. Dia laksanakan perintah itu. Dia sebagai dadar, sebagai pelaku. Lalu tentang Kuat Makro yang berada di lokasi itu bersama Riki Rizal Wibowo. Dia mengetahui ada rencana pembunuhan. Dia mengetahui, tapi tidak melakukan apa untuk pelakon pembunuhan itu. Tapi ketika Richard Eliezer Pudihang Lemio berani menghabisi nyawa orang lain dengan senjatanya atas perintah Pak Paredi Sambo ini, kami menganggap ini adalah suatu keberanian yang menimbulkan kematian bagi orang lain. Izin saya potong Pak Jampidum. Kalau tadi Anda katakan, tarulah Richard Eliezer memang faktanya adalah eksekutor dalam pembunuhan Joshua. Ia melakukan itu atas perintah dari Paredi Sambo. Itu fakta yang ada di persidangan. Tapi kita juga tidak bisa menyampingkan fakta bahwa Richard Eliezer adalah orang yang membuka tabir di kasus ini. Ia adalah Justice Collaborator. Rekomendasi LPSK juga minta diringankan. Apa yang kemudian jadi dasar 12 tahun itu selain tadi fakta-fakta yang Anda sampaikan? Baik, saya beri penjelasan tentang GC, Justice Collaborator. LPSK menyesalkan sikap jaksa. Justru kami sudah pertimbangkan LPSK itu. Sudah kami pertimbangkan. Kalau kami tidak mempertimbangkan sikap jaksa, mungkin sikap SBLSK, mungkin saja akan lebih tinggi daripada itu. 12 tahun ini sudah kami ukur dengan parameter tuntutan pidana yang jelas. Bahwa kami ingin menjelaskan bahwa Justice Collaborator ini rekomendasi LPSK. Tapi penetapan terhadap Justice Collaborator oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan belum ada. Kami sudah mempertimbangkan walaupun penetapan pengadilan belum ada. Kenapa? Karena si Richard Eliezer inilah terungkap peristiwa pidana sesungguhnya. Itu kami hargai. Sehingga kok kita tarik ke atas. Pak Priri Sambu kita tuntut sebaru hidup. Ini sudah cukup ringan bagi dia. Ketika orang itu memahami bagaimana jaksa menarik pertanggung jawaban pidana. Dan memberi hukuman yang tepat. Memohon kepada hakim. Memberikan tuntutan yang tepat. Dan kami serahkan kepada majelis. Karena majelis hakim yang bisa menilai. Apakah tuntutan jaksa ini sudah adil atau tidak. Tapi dari segi kami ada parameter yang jelas. Dan kami menyatakan tuntutan 12 tahun untuk Richard Eliezer Kudian Lemio sudah tepat. Jaksa kami sudah tepat. Karena dalam sistem kami. Perlu saya tambahkan penjelasan. Yang melakukan penuntutan adalah kejaksaan negeri. Dan kejaksaan negeri. Jaksa ini yang tahu fakta peristiwa. Kami hanya mengendalikan. Kalau menurut kami sudah benar. Itulah yang kami benarkan. Oke Pak Jampidum. Kalau 12 tahun untuk Richard Eliezer menurut Anda ini sudah ringan. Sudah berdasarkan rekomendasi LPSK. Sudah atas pertimbangan banyak hal. Termasuk posisinya sebagai justice kolaborator. Itu angkanya 12 tahun. Kenapa pun cuma 8 tahun Pak? Nah, ini masalah peran. Saya jelaskan dalam teori hukum bidang. Ada kesamaan kehendak dan niat. Antara para tersangka ini. Tapi perannya beda. Ibu Putri Candarawati itu ada di dalam kamar. Ini fakta persidangan. Dia tidak ikut melakukan apa-apa. Tapi dia mengetahui tentang cerita rencana pembunuhan itu. Sama dengan kuat ma'ruf. Kuat ma'ruf dia ada di lokasi itu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dia mengetahui ada perencanaan. Saya menurut kami 8 tahun untuk kuat ma'ruf. Rik Irizal dan Ibu Putri Candarawati ini sudah menurut kami sudah tepat. Namun tentang berapa nanti diputus Hakim. Kami serahkan pada Hakim. Dan Hakim tahu. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa. Tinggal Hakim menilai alat bukti itu sudah cukup atau tidak. Apakah peran itu sudah cukup atau tidak. Mendengar hukuman sedemikian rupa. Oke. Pak Jampidum. Ketika kemarin Jaksa membacakan tuntutan untuk Ferdi Sambo. Pasal 340. Koreksi saya kalau salah ya Pak Jampidum. Pasal 340 itu kan hukuman maksimalnya hukuman mati. Tapi Sambo itu kan hanya dihukum seumur hidup. Saya menggunakan diksi hanya karena memang keluarga dari almarhum Yosua. Memang menginginkan berharap itu dihukum maksimal. Itu pun suara dari sebagian masyarakat yang mengikuti perjalanan kasus ini. Dengan dihukum seumur hidup. Menurut Anda apakah ini juga hukuman yang sudah tepat. Yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Baik. Terima kasih. Bahwa tentang pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Saya sangat empati kepada korban. Ibu korban. Tapi ketika kami menjatuhkan tuntutan 340. Dengan ancaman sumur hidup itu. Adalah sudah cukup adil. Karena menurut saya. Ancaman sumur hidup itu. Sudah dapat memberikan kesempatan. Untuk yang bersangkutan menyadari perbuatannya. Selama dia masih ada di dalam. Dan peristiwa pidana ini. Sebagaimana kita ketahui. Bahwa ancaman maksimal dalam KUAP kita sebut sumur hidup atau pidana mati. Kami memilih sumur hidup. Dan itu berdasarkan parameter dari Jaksa Penuntut Umum. Dan Kepala Kejaksaan Negeri. Kepala Kejaksaan Tinggi. Kami menilai apa yang dijelaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Jaksa Penuntut Umum dan KJ. Sudah cukup alasan untuk menuntut sepul hidup. Jadi tentang misalnya netizen tidak puas. Atau keluarga korban tidak puas. Kami belum tentu bisa memuaskan semua yang ingin. Yang ikut serta dalam proses peradilan ini. Tapi kami berupaya untuk memberikan keadilan. Keadilan yang dapat dirasakan baik pindah korban. Kami melakukan pemerintah. Masyarakat dan korban. Kami menuntut menurut kami 340. Dengan ancaman sumur hidup. Untuk Pak Samboy itu sudah cukup. Baik. Pak Jaminum. Ini pertanyaan terakhir untuk Anda Bapak. Kalau kita mengikuti jalannya persidangan. Kita lihat bagaimana Jaksa Penuntut Umum. Begitu ingin membuktikan. Banyak hal-hal yang ditutup-tutupi. Dalam kasus ini. Itu diapresiasi. Bagaimana kemudian semangat para Jaksa. Di persidangan. Ingin membuka banyak fakta. Lewat sejumlah ahli. Yang kemudian membongkar banyak kebohongan di kasus ini. Tapi ketika kemudian ini diputuskan tuntutannya. Banyak masyarakat yang juga menilai. Bahwa tuntutan Jaksa ini masuk angin. Menurut Anda? Ini masuk angin nggak? Oh gini. Seperti saya berikan pemahaman. Ancaman sumur hidup itu ancaman maksimal. 20 tahun juga maksimal. Tapi kalau penilaian masyarakat. Itu hak masyarakat. Tapi saya yakinkan saudara. Bahwa ketika kami menuntut apapun yang kami tuntut. Kami berdasarkan alat bukti. Dan hasil perkata persidangan di pengadilan. Makanya saya bilang tadi. Saya persilahkan hakim. Untuk memberikan hukuman yang menurut hakim adil. Kami kan hanya memohon kepada majelis. Menurut kami segitu. Cukup. Semua hidup. Atau 8 tahun. Atau 12 tahun. Tapi kami persilahkan hakim. Tentang masuk angin itu. Insya Allah tidak ada. Baik. Kami menjaga Jaksa kami untuk tidak masuk angin. Terima kasih Jampidum Fadil Zumhana telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.